yo hey guys this is Mike so let's go alright waktunya komen every day sebelumnya sekali lagi gua ingatkan belum yang buat belum yang buat buat yang belum subscribe klik subscribe button pastikan kalian sudah subscribe karena bentar lagi kita 5000 subscriber guys so go click the subscribe button and ya bantu gua ke 5.000 karena bulan depan gua ulang tahun jadi ya sebelum gua ulang tahun atau pas gua ulang tahun semoga gua ada 5000 subscriber terima kasih banyak dan buat yang udah subscribe dan selalu nonton terima kasih banyak juga alright lanjut ke komen every day hari ini komen every day-nya by bro Raditya Kisworo tiap nonton ini jadi pingin main F1 juga cuma laptop tidak kuat padahal udah beli game F1 nya ya semoga lu bisa upgrade PC atau laptop ya bro secepatnya amin alright kita lanjut ke gamenya seperti biasanya kali ini kita akan mengadakan qualifying yaitu di Spanyol kemarin kita di posisi ketiga di my team jadi cukup baik tapi sebelum itu kita akan melihat rekomendasi dari RND kita rekomendasinya ada di aerodynamic cuma gua cek dulu deh kalau ini udah di tengah-tengah ya soalnya powernya nggak pernah di otak atik sama ini tim kalau masalah wear kayaknya udah lumayan oke lah ya wearnya nggak terlalu masalah soalnya nih kalian lihat powernya cuma sedikit doang cuma satu dua tiga empat nih yang udah di upgrade sedangkan aerodynamicnya udah banyak banget nih pininya juga banyak banget ya jadi kita akan coba disini dulu eee power dulu ya jadi kita tidak menganaktirikan power guys istilahnya oke kita langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung aja ke qualifying dan sekali lagi qualifying nya eh race nya nanti di video gua berikutnya which is berarti hari Senin ya jadi sekali lagi penjelasannya mengenai kenapa gua memisahkan qualifying dan race ada di video gua kemarin di qualifying ya yang kemarin jadi yang belum nonton silahkan nonton karena gua udah jelasin disana intinya supaya gua ada waktu untuk istirahat jadi ya semoga kalian pahamnya sekali lagi alright kita akan lanjut ke qualifying kita kali ini let's go oh iya guys sebelum itu kita akan mengganti level AI nya ke 85 ya nih udah gua ganti ke 85 so kita akan lihat bagaimana kita bisa mengatasi 85 level AI ini ya oke kita akan lanjut ke qualifying nya kalau begitu let's go all right tadi itu gua ya udah berada di mobil dan siap untuk keluar ya tampaknya dan untuk ya nah beberapa dari kalian yang penasaran eh setup mobil gua nih gua tunjukin ya sabar nah ini oh iya loadnya gua kurangi dulu makyip aerodemis gua pakai 57 lalu nih 50 60 nanti di pause aja buat kalian yang nih kalau bisa lihat ini pengen ingin eh pengen tau nih suspension nya basically gua bukan membikin set up ini sendiri ya gua eee nyontoh eee dari youtuber-youtuber luar gitu soya semoga membantu buat kalian yang mencari setup juga Oh di depan, di belakang adalah Alfa Romeo Samar ya bro Baru keluar juga kan, nyatai lah Belum mengganggu kita Boleh boleh boleh, duluan Dulu, duluan, duluan, duluan Dari permukaan gue udah Oke Kita bener-bener harus sekali try doang guys ini Karena ini bensinnya udah gue kurangin tadi Untuk bisa mengatasi satu putaran saja Dengan maksimum fuel mixnya ya Kalau di qualifying itu fuel mixnya bisa maksimum guys Jadi boros banget Untuk memperkencang mobilnya Oke kita hangatkan ban dulu Oke jangan sampai salah Ini liat ya, ini udah 85 Jadi ya, bismillah guys Oke let's go Semoga kita bisa mendapatkan Waktu yang cukup lumayan Cukup baik, cukup baik Cukup baik, cukup baik Oke, di belakang sama deh Oke, braking tadi Oke, cukup baik Cukup baik kita kali ini Kita lihat Kita lihat Kita dapat peringkat ketiga guys Cukup harusnya untuk Cukup harusnya untuk Untuk apa namanya Lolos di qualify pertama Karena kita hanya butuh 15 besar Sekali lagi di qualify yang pertama ya Oke Kita masuk pit stop Kali ini kita masih di posisi keempat ya Turun satu posisi barusan Tadi kita dapat posisi tiga ya Yang tersalib oleh Sarge Le Gle Alright Nantuh ya Apa tuh suara apa tuh Kayak ada klakson aja Alright Let's see Waktu kita Seberapa Kita sekarang di posisi enam ya Udah turun banyak 117,1 kita guys Sementara di atas gue 116,1 Car seleker 116,2 Gila, kenceng banget 115,9 Max Verstappen Wow 85% AI Segini ya kencengnya ya Bagaimana dengan teammate kita Si Lance Troll Lance Troll belum Memberikan catatan waktu ya Oh 17 12 Lance Troll Kita selisihnya sama Lance Troll Seimbang nih guys Jadi kita kayaknya Masuk akal nih Seimbang nih gue nih Gak terlalu jauh Gak terlalu Ini ya Oke Sementara gue akan Gak akan keluar lagi Sekali aja Karena masih di peringkat 11 juga Jadi harusnya masuk ke Qualify yang kedua Ya 11 dan 13 ya Kita Gaji gue sama Lance Troll Masuk akal nih guys Pace-nya ya Kita lihat Gue di bawah McLaren ya Which is mantan teammate kita Eh mantan team kita maksudnya Landonoris Ricciardo Di McLaren ya Udah sesuai kali ini guys Ya alright Kita lanjut ke Qualify yang kedua Kita akan lihat Apakah kita bisa Untuk mendapatkan Posisi 10 ke atas Untuk qualify yang kedua ini Karena ini kan 85% EIA ya Barusan gue Di posisi 11 Jadi Kalau tadi qualify yang kedua Gue gak masuk gitu Tapi ya Kita lihat Semuanya akan berbeda Kali ini Oke kita langsung aja Tanpa berlama-lama ya Kita langsung keluar Oke Jangan sampai salah ya Qualify yang kedua Kalau bisa sekali keluar Sekali aja Karena sekali lagi Ban ini Akan dijadikan Ban Kita start nanti Gitu ya Di belakang gue ada McLaren Yang gue tahan Sorry banget Tadi pit limiternya Gue telah buka Duluan deh Duluan deh Duluan deh Nah Daripada Mengganggu ya kan Kita suruh jalan duluan aja Oke Kita akan Menuju garis start guys So ya See you there Oke This is it boys Oke 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 Let's go let's go let's go Aduh ada mobil yang keluar di depan kita Oh gak Mana mana Blastro Oke aman bos So far so good Oke Ingat kita hanya perlu Masuk di 10 besar ya Oke 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 Terima kasih. Itu adalah lapangan yang paling cepat. Jadi supaya compoundnya lebih soft walaupun start dengan medium. Alright. Dampaknya kita tidak perlu keluar lagi ya. Cukup sekali. Jadi harusnya aman. Kita masih di posisi satu sekarang. Wow. Which is nice. Ya turun di salib sama Leclerc sama Verstappen sekarang di salib. Gak apa-apa. Kita cuma butuh 10 besar lagi dan lagi. Kita lihat rekan kita. Lance Troll di posisi 14 dia guys. Cukup sekali saja kita tampaknya. Max Verstappen keceng banget ini Red Bull ya. Boleh nih kayaknya musim depan kita ke Red Bull guys. Red Bull 1-2 guys. Ini masih qualifying kedua tapi yang sebenarnya nanti adalah qualifying pertama ya. Wow. Kita di posisi keempat. Not bad ya. Not bad. Ingat ini 85% AI nya jadi harusnya udah lumayan ngacir ya AI nya. Oke. Qualifying kita terakhir. Ini adalah penentuan pole position kita. Maksudnya grid position kita. Bukan pole position. Grid position kita ya. So kita langsung aja tanpa berlama-lama. Keluar. Dan ya kita akan berusaha untuk mencetak. Pas the slap. Semoga kita bisa mendapatkan pole position. Tapi kayaknya gua rasa agak susah. Karena ini udah 85% AI nya. Jadi udah lebih susah ya. Dari biasanya. Yang mana biasanya gua hanya 80%. Oke. Hamilton yang paling depan keluar. Di belakangan gua ada McLaren gak tau siapa itu. Kalau dilihat di minimap warnanya orange. Oke. Tangan pelan-pelan. Merangkak ke garis start. Oke. Let's go. Bismillah boys. Cukup baik. All right. Oke. Nice. Kayaknya kurang baik nih guys. Tapi gak apa-apa. Kita akan coba terus. Jangan menyerah dulu. Oke. Tenang. Lewis Hamilton. Diam-diam. Pas the slap. Padahal udah jadi dia tidak pernah pas the slap ya. Sebuah konspirasi. Selisih satu detik gua dengan Hamilton. Kurang baik. Kurang baik ya. Oke. Kita berjalan ke Pistok Tour. Ke P7 guys. All right. All right. Kita harus keluar lagi. Kita harus keluar lagi nih guys. Aduh. Lumayan susah ya. Persaingannya ketat. Karena di Q3 itu. Mereka udah pada lebih kenceng-kenceng lagi ya. Maksimalin lagi. Mesinnya. Jadi ya. Kita akan lihat. Apakah bisa kita mere-take. Posisi. Paling gak top five lah ya. Kita coba top five ya. Oke. 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 Kita ganti ban dulu. Ganti ban dulu. Mungkin gua akan banyakin dikit bensinnya kali ya. Supaya gua bisa langsung nguter dua kali kalo misalnya gua gagal. Tidak. Jadi. Ya. Kita akan coba strategi itu. Ya. 8 Kilo cukup. All right. Oke. Oke. Kita akan coba. Kali ini. Untuk mendapatkan top five. Target gua adalah top five. Karena. Ini gua yakin susah banget. Untuk mendapatkan position di. AI yang sekarang. Kita akan coba. Kita udah turun di posisi delapan ya guys. By the way. Masih belum ada yang keluar ya. Kalian lihat di. Minimap. Cuma ada satu Mercedes buang itu yang keluar. Gak tau siapa. Bawa tas atau Hamilton. This is it boys. Kita akan mulai lagi. Oke. Let's go. Oke. Not a good star. Tampaknya. Kita lihat. Oke. Udah hijau. Semayang. Baik. Oke. Cukup baik. Nicely done dude. Udah. Ika. Oke. posisi 2 bos harus tau gitu gak usah gue banyakin ya bensinnya ternyata kita udah dapet posisi 2 menurut gue udah sangat baik ya oke kita kembali kandang kita kita dapet posisi 2 guys jadi lumayan baik ya semoga gak kesalip sama yang lain-lain cukup baik kita lihat 1.15.7 ya wow cukup keren sih gue bisa dapet waktu segitu gue penasaran race nya apakah bisa tempel-tempelan terus gue ya karena kalo tempel-tempel kan seru ya alright oke masih di masukin ke kandang kita lihat apakah kita masih masih di posisi 2 masih di posisi 2 tersisa 1 menit lagi oke gue cepetin oke gue akan lihat posisi 2 guys tersisa gokil gokil kita dapet posisi 2 di AI 85% loh wow lumayan berarti ya gue kenceng juga guys ternyata apakah gara2 ini ya hehehe lagi-lagi membangga-magakan setir lagi gue bercanda ya oke, so itu tadi guys qualifying kita, sekali lagi kita berhasil mendapatkan posisi kedua yaitu pertamanya, pola posisinya Max Verstappen dan di bawah gue di posisi ketiga ada Lewis Hamilton jadi besok racenya pasti bakal seru banget jadi pantengin terus channel ini pastikan yang belum subscribe sekali lagi, klik the subscribe button karena bentar lagi kita 5.000 subscriber so, go, 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 klik the subscribe button guys alright, jangan lupa buat kalian semua juga like videonya, leave a comment dan share ke temen-temen kalian, ke om, tante kalian ke papa, mama kalian, semuanya pokoknya share dan ya, sekali lagi gue mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua alright, I'm Mike, and this is the race the qualifying, I'll see you on the next race and qualifying or ya, whatever video, thank you so much, bye bye peace out guys, disini ada video gue yang lain kalian bisa klik, bisa tonton yang belum nonton dan di bawah sini ada tombol subscribe yang belum subscribe, go, klik the subscribe button let's go, see ya